Dalam rapat kabinet ya, Pak Jokowi memimpin rapat kabinet, ada juga pembahasan soal APBN 2025. Nah salah satu yang menarik adalah yang dibahas soal program makanan siang gratis nih Bang Rey. Ini kan program unggulan dari Capres 02 ya, Prabowo dan Gibran. Sementara KPU masih menghitung nih, rekapitulasinya masih belum ketahuan, belum final. Baru nanti 20 Maret diungumkan. Tapi sudah dibahas nih Bang Rey. Menurut Bang Rey seperti apa nih? Apakah lazim nggak dibahas? Ya tentu tidak lazim, bahkan boleh disebut ini kali pertama ya. Yang lazim bagi kita ini kan melihat banyak sekali hal-hal yang secara etik sebenarnya nggak patut tetapi dikerjakan, dinormalkan gitu. Itu yang lazim kita lihat sekarang ini. Nah termasuk salah satunya adalah ini kan, Presiden yang menjabat lalu sudah menyiapkan program-program yang, merupakan janji-janji dari Presiden yang sesudahnya gitu. Nah ini nggak lazim itu gitu. Padahal tentu akan banyak sekali persoalan hukum, persoalan teknis, persoalan keadaban yang bisa menghimpit di dalam peristiwa-peristiwa yang seperti ini kan. Nah, jadi yang tidak lazim inilah, yang lazim kita lihat ini adalah yang ketidak laziman ini justru gitu. Tidak lazim, sering dipergunakan, ya ini sudah mulai lazim kita lihat nih gitu. Dan apa, pemerintah Presiden aktif mendukung anaknya. Itu kan nggak lazim kita lihat. Tapi di sekarang ini, yang tidak lazim itulah yang lazim kita lihat sekarang gitu. Khususnya di era pemerintahan Pak Jokowi ini gitu kira-kira.